Pesta Megah Pembukaan Piala Asia 2024 di Stadion Qatar menjadi saksi dari sebuah peristiwa megah yang akan diingat oleh seluruh dunia sepak bola Pembukaan Piala Asia 2024 menciptakan momen yang luar biasa menghadirkan kombinasi gemerlapnya lampu sorot, sorakan supporter, dan juga keindahan pertunjukan yang luar biasa Stadion yang telah disiapkan dengan sangat apik menyambut para tamu undangan, pemain, dan juga pecinta sepak bola dari seluruh penjuru benua Asia Sebagai tuan rumah, Qatar memastikan pembukaan Piala Asia ini tak hanya menjadi perayaan sepak bola tetapi juga mempertunjukkan kekayaan budaya dan inovasi teknologi Acara dimulai dengan serangkaian pawai yang dipimpin oleh kelompok tari tradisional dari setiap negara yang berpartisipasi dalam Piala Asia Kemudian sorotan beralih ke pertunjukan laser yang spektakuler yang memancarkan cahaya dari segala penjuru stadion Laser-laser tersebut membentuk gambar-gambar khas sepak bola termasuk bola bergulir, jersi pemain, dan juga peta benua Asia yang bersinar di langit malam Qatar Puncak acara pembukaan dimeriahkan oleh penampilan artis internasional terkenal yang memukau seluruh penonton Hal ini mendapatkan sorotan dan apresiasi dari Presiden FIFA Gian Infantino Ia menyatakan, saya sangat terpikat dengan Piala Asia yang digelar di Qatar Sangat fantastis, menciptakan momen yang luar biasa Ini seperti vibes Piala Dunia yang digelar yang sebelum-sebelumnya Ucap Presiden FIFA Gian Infantino Pembukaan Piala Asia 2024 di Stadion Qatar telah berhasil menciptakan sejarah baru dunia sepak bola untuk talenta-talenta terbaik Asia Nah sob, gimana menurut kalian tentang ucapan Gian Infantino yang menyinggung Indonesia ini? Jangan lupa beri komentar kalian di bawah ya Terima kasih sudah menonton dan tunggu informasi timnas Indonesia selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton!